Positif hamil Setelah menikah saya hanya menemui orang tersebut sekali saja Lalu setelahnya tidak ketemu lagi dan maaf saya hanya bergaul dengan suami saya Yang mengganggu pikiran saya, saya khawatir anak saya, anak perempuan saya ini bukan anak kandung dari suami saya Haruskah saya tes DNA Bu ya, sementara tes DNA kan mahal Bu ya, mohon pencerahannya Mengingat dosa saya banyak sekali, apakah Allah mengampuni saya Bu ya Saya takut Allah tidak mengampuni saya, bagaimana saya bersikap ketika saya teringat dosa besar saya Saya suka sedih dan ketakutan Bu ya, terima kasih pencerahannya Baik Bu, baik Bu Masya Allah, Allah maha kasih Allah maha pengampun sebesar apapun dosa seorang hamba Asalkan ada penyesalan dan Anda menyesal Anda menyesal, insya Allah Allah ampuni Amin Dan harus diyakini bahasanya perzinaan adalah kehinaan yang luar biasa Mungkin itu awal-awal pernikahan adalah awal perjuangan Anda untuk hijrah Sehingga Anda biarpun punya suami akan tetapi masih ada sisa-sisa kekotoran Anda melakukan kehinaan Pun setelah itu Anda juga tidak melakukan, insya Allah Allah maha pengampun Dan takutlah kepada Allah dan jangan berangan-angan Jangan terlintas dan melakukan zina lagi Na'udzubillah, tanda tobat yang sesungguhnya itu Allah maha pengampun Ada pun anak Anda, saya berada dari bawah Ada pun anak Anda adalah anak suami Anda Anda tidak usah berpikir ke sana Tidak usah berpikir ke sana Sudah, tidak usah berpikir ke sana adalah anak Anda Anak suami Anda Karena adalah suami Anda juga menggawili Anda Karena tidak pasti kalau itu anak orang lain Mungkin ada dari suami Anda Kemudian baik itu tutup semuanya Tidak boleh bercerita kepada apapun Baik pun ngeris, saya takut juga dengan pertanyaan semacam ini Jangan-jangan tertangkap Dengan pertanyaan Anda dan sebagainya Kami berharap kepada siapapun Kalau bertanya, tolong betul-betul kalau urusan pribadi betul-betul disamarkan, ditutup Anda bisa bertanya Anda orang yang ada di Tidak usah dibutuhkan kotanya Tidak usah ini, ini asap saja Anda bisa menyesal itu tan belantara, tidak ada masalah Supaya aman Seperti itu Jadi, apa tadi masalah Yang pertama tetap Ini kedua tadi masalah Nasab Nggak, nasab tetap sambung Sambung kepada suami Anda tidak usah berpikir ke sana Dan jangan menceritakan kepada suami juga Jangan cerita siapapun Dan jangan cerita kepada siapapun Jangan cerita kepada siapapun Sudah cukup Anda ke sini Tidak usah was-was Anda Adapun Anda merasa dosa Anda harus merasa dosa Anda berdosa Dan harus menyesal Tapi ingat Allah maha pengambun Setelah Anda menyesal dengan serius Seperti orang tidak punya dosa lagi Baik, Anda sulhah insyaAllah Amin Kemudian